Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang bisa menemukan hadis sahih ayat Al-Quran Yang melarang peringatan maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saya beri ini satu jam tangan saya Yang harganya kurang dari 1 miliar Juga saya berikan sal saya ini Harganya kurang dari 500 juta Berapa kurangnya? Oh banyak Yang tangan berapa kurang dari 1 miliar? Banyak juga kurangnya Nah pokoknya kurang dari 1 miliar Siapa yang bisa menemukan ayat Al-Quran dan hadis sahih Tentang melarang maulid Nabi Saya berikan hadiah Jam tangan saya Dan Sal saya ini Yang seharga kurang dari 1 miliar Inilah pengumuman Untuk seluruh Ulama-ulama khawarij Seluruh dunia Tapi saya hadapkan hanya kepada Ulama-ulama khawarij Yang tidak khawarij Tidak Yang aswajah tidak masuk Nah jadi bapak ibu saudara-saudara sekalian Itu kenapa saya mengucapkan demikian Karena saya baru saja mendapatkan informasi Bismillahirrahmanirrahim Oh ada yang kurang Ini kurang Sudah dipasang Saya baru saja mendapatkan informasi Dengan ucapan yang sama Siapa yang bisa katanya menemukan Perintah Merayakan maulid Diberikan uang juga Satu miliar Dan jam tangan Masya Allah Tapi intinya Pak ibu saudara-saudara sekalian Ada ayat yang umum Memerintahkan Peringatan maulid Surat Miraj Di dalam surat Suratnya adalah Surat Ar-Rum Ayat 32 Surat Ar-Rum Oh bukan Bunyinya Oh surat 22 Surat 22 itu adalah Surat Surat 22 Ayat 32 Surat Al-Haj Ayat 32 Yang bunyinya Orang-orang Yang mengagungkan Membesarkan siar Agama Allah Nah Kan ada kata-kata maulid disitu Peringatan Israq Miraj Nuzul Quran Ia memang tidak ada Tapi kan ada Kaedah Usul fikih Menyatakan Al-Ibratu Bi-umumil labzi La-bi khusus sababi Al-Ibratu Bi-umumil labzi La-bi khusus sababi Artinya Ibrah itu Perintah itu Ada dengan Lafaz umum Lafaz umum Dari ayat Al-Quranul Karim Bukan Ayat Yang Khusus Jadi berlaku umum Mayu'izzim Sa'airallah Orang-orang yang Membesarkan siar Agama Allah Membaca ayat-ayat Allah Yang intinya Peringatan maulid Nabi itu Adalah Ta'lim Menasihati Mengingatkan Memperdengarkan Ayat-ayat Allah Itu namanya Mayu'izzim Sa'air Allah Orang-orang yang Membesarkan agama Allah Nah Nah Tapi kok berbeda-beda Lafaznya Mu'izzim Kok berbeda-beda Ada maulid Muzul Quran Ya berbeda-beda Itu hanya Momennya Momennya yang berbeda-beda Tapi intinya Tetap Mayu'izzim Sa'air Allah Wa'amayu'izzim Wa'amayu'izzim Sa'air Allah Itulah orang yang Memperingati maulid itu Orang-orang yang Membesarkan siar Agama Allah Cobalah kita cek Betul atau tidak Peringatan maulid nabi Tertib acaranya Satu Pembacaan Kitab suci Al-Quran Nah Dimana bid'ahnya itu Pembacaan kitab suci Al-Quran Yang kedua Kata sambutan Dari Panitia Atau dari Imam Nasjid Dimana letak bid'ahnya itu Yang ketiga Pembacaan Salawat Dari anak-anak MDA Haa Di Kumandangkanlah Salawat Haa Kemudian yang keempat Urayan Tentang syiar Agama Allah Yang berkaitan dengan Maman maulid Yang kelima Ditutup Dengan doa Yang ketujuh Acara maulid Ditutup dengan Acara mulut Makan bersama Nah Dimana letak bid'ahnya itu Masya Allah Masya Allah Pokoknya Bapak akui sajalah Bid'ah Yalah saya akui Tapi bid'ah Haa Sana Bid'ah yang baik Nah Mana dalilnya Mana dalil Mana dalil Mana dalil Bid'ah yang baik Dalilnya Man sanna fil islam Sunnatan hasanatan Man sanna fil islam Sunnatan hasanatan Falahu ajruha Wa ajrun Man amila biha Siapa saja Yang menciptakan Sesuatu yang baik Sunnatan hasanatan Yang memulai Yang menciptakan Siapa yang memulai Hal yang baik Di dalam islam Lalu diikuti Oleh orang-orang lain Sesudahnya Maka orang yang memulai Itu mendapat Pahala yang besar Orang yang mengikutinya Pun dapat pahala Tidak mengurangi Pahala Penemu pertamanya Orang yang memulainya Masya Allah Apa kriterianya Apa kriterianya Itu Sunnatan hasanah Sunnah yang baik Bid'ah yang baik Itu Kriterianya apa Yang dikatakan Bid'ah yang baik Sunnah yang baik Itu adalah Yang tidak Dilarang Oleh Al-Quran Dan tidak dilarang Oleh hadis Bahkan diisyaratkan Untuk diikuti Oleh Al-Quran dan hadis Lalu apakah ada isyaratnya Untuk peringatan mulut Nabi itu Diisyaratkan Ada Diisyaratkan apa Mendakwahkan Sifat dan akhlak Rasulullah Apa isyaratnya Ada di dalam Surat An-Naha Ayat seratus Dua puluh lima Wadu'ilah Sabili Rabbika Bilhikmah Walmau'izatilhasanah Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan cara yang bijaksana Metodenya bijaksana Momennya bijaksana Cara mengajaknya Bijaksana Orang-orang yang bijak Jadi untuk peringatan mulut Nabi itu Dipilih Orang-orang yang bijak Ustadz-ustadz yang tidak membuat orang mengantuk Itu namanya bijak Ustadz-ustadz yang tidak membuatkan orang menjadi berkelahi Itu Ustadz-ustadz yang bijak Aneh Karena kadang seharusnya Ustadz itu mendamaikan orang Ada pula ustadz yang membawa orang berkelahi Kenapa? Karena Menyalah-nyalahkan Orang saja Kerja aja Taik kucing dikatakannya Halal Yang satu Dalam kelompok yang sama Taik kucing katanya Jangankan halal malah Tersenggol saja dengan kita Membatalkan wudu Wah Itu kontradiksi yang Ruar-ruar-ruar biasa Astagfirullahaladzim Kembali kita kepada kaedah Usul fikir tadi mengatakan Al-ibaratu biumumil lafzi La bi khusus sebabi Ayat-ayat itu diambil pedoman berdasarkan Umum Perintah umum Di dalam ayat itu Bukan khusus kejadian Yang berkaitan dengan ayat itu Jadi kita ambillah Lafaz umum Perintah umum Dari Oda'u Ila sabi Liarabika Ajaklah Manusia ke jalan Tuhanmu Bisa bilirabika Abil hikmah Dengan hikmah Dan bijaksana Dan berdialoglah Berdebatlah dengan mereka Dengan cara yang terbaik Astagfirullahaladzim Nah Siapa yang bisa menemukan ayat Al-Quran Yang melarang peringatan maulid Menemukan Menemukan satu hadis Yang nyata-nyata melarang peringatan maulid Saya beri hadiah Duit kurang dari satu miliar Jam tangan saya Serta ini sal saya Saya berikan hadiah Kepada orang yang bisa Menemukan Al-Quran Dan hadis Yang melarang peringatan maulid Tidak akan ditemukan Kenapa Karena pada masa Rasulullah Tidak ada peringatan maulid Makanya tidak dilarang Tidak ada larangan Nah sekarang Mengapa ada peringatan maulid Masya Allah Sama dengan tawhid yang tiga Di dalam Al-Quran Tidak ada Menyebutkan tawhid terbagi tiga Rububiyah Uluhiyah Asma' Wasifat Tidak ada Itu bid'ah dola lah Kalau diikutkan Pola pikir yang pertama Tadi itu Ini bukan kata saya Kata pola pikir Yang saya bantah pada hari ini Nah apa yang saya bantah itu Nanti Ambil kesimpulan di ujungnya Bahwa Larangan Maulid Nabi Tidak ada dalam Al-Quran Dan hadis Karena waktu itu Belum ada peringatan maulid Tentulah kan tidak akan ada Nah lalu dicari dalam ayat Al-Quran Ayat yang umum pula Tidak juga ditemukan Ya khusus sabab lah Ada asbabun nuzul Ayat yang melarang Juga tidak ada Di dalam hadis Juga tidak ada Jangankan hadis sohih Hadis super mauduk Sekalipun tidak ada yang melarang Peringatan maulid Ya Hadis mauduk saja Hadis karangan orang itu Tidak ada Apalagi hadis sohih Tidak ada yang melarang Tapi kalau Yang arah Isyarah Kepada yang mendukungnya Banyak sekali Banyak sekali Termasuklah hadis Yang dibacakan itu tadi Rawahul Bukhari Wa Muslim Hadis yang berbunyi Siapa yang memulai Atau menciptakan Suatu pekerjaan Perbuatan yang baik Di dalam Islam Lalu diikuti oleh Orang banyak Maka orang yang memulai Itu mendapat pahala Orang yang banyak Yang mengikutinya Itu dapat pahala juga Sama seperti orang Yang menemukannya itu Tanpa mengurangi Pahala Dari orang yang memulainya Nah kalau begitu Ciptakanlah sesuatu yang baru Sebanyak-banyaknya Pertanyaannya Mengapa kita harus Menciptakan sesuatu yang baru Segalanya sudah lengkap Dicontohkan oleh Rasulullah Harus Menciptakan sesuatu yang baru Kan sudah lengkap Karena lengkapnya itulah Makanya buat sesuatu yang baru Karena lengkapnya itu Kenapa? Karena Al-Quranul Karim Lengkapnya itu Memberikan Lapangan Ijtihad Untuk membuat sesuatu yang baru Merupakan Suatu isarat Yang menganjurkan Supaya berjihad Berijtihad Dan menemukan sesuatu Ayat yang pertama saja Sudah menyuruh kita Berjihad Berijtihad Menemukan sesuatu yang baru Atau mengubah Sesuatu yang lama Yang tidak sesuai Dengan akidah Islam Sesuatu yang baru Yang paling bina'i itu Adalah Tauhid 3 Tauhid 3 itu Tidak ada dalam Al-Quran Karena Tauhid 3 itu Memisahkan Antara Rububiyah Dan Uluhiyah Padahal Lebih penting lagi Rububiyah Ungkapan itu Salah itu Bukan lebih penting Artinya Lebih banyak Diungkapkan Rububiyah Lagi Daripada Uluhiyah Misalnya Ketika orang Di dalam kubur Besok Ditanya Man Robbuka Siapa Tuhanmu Tidak ada Ditanyakan Man Ilah Hukah Kenapa Karena Di dalam Man Robbuka itu Sudah Tercakup Man Ilah Hukah Jangan Dipisah-pisahkan Ini Saking Bidahnya Tauhid yang Tiga itu Dikatakannya Abu Lahab Dan Abu Jahal Lebih Bertauhid Dengan Tauhid Rububiyah Padahal Padahal Tidak Tidak bertauhid Sama Sekali Ini Dituduh-tuduh Saja Abu Jahal Dengan Abu Lahab Besok bangkit Akhirat Datang Abu Lahab Marah Kepada Wahabi Apa Apa yang dimarahkan Oleh Abu Lahab Abu Jahal Hei Kamu Bi Kenapa Kamu Ini Mengarang-ngarang Menuduh Saya Bertauhid Rububiyah Padahal Tidak Tak pernah Saya Bertauhid Rububiyah Ia Itu kan Orang-orang Musyrik Mekah Ketika Ditanya Man Ilah Hukah Man Robbuka Dia Katakan Tuhanku Menciptakan Langit Dan Bumi Dia Mengakui Allah Mencipta Langit Dan Bumi Kapan Abu Lahab Dan Abu Jahal Mempercayai Bahwa Allah Yang menciptakan Langit Dan Bumi Abu Lahab Dan Abu Jahal Itu Lata Dan Uzza Bagi dia Ya Allah Tapi kan Ada ayat Al-Quran Kami Menanyakan Itu Adalah Sebahagian Orang-orang Yang Beriman Kepada Ajaran Nabi Sebelumnya Termasuk Nabi Ibrahim Agama Hanif Itu Ia Dia Percaya Yang menciptakan Langit Dan Bumi Ada Allah Tapi Abu Lahab Dan Abu Jahal Tidak Nah Ini Binaah Besar Menjadikan Abu Lahab Dan Abu Jahal Sebagai Idola Sudah Firaun Dijadikan Idola Bagaimana Orang-orang Mujassimah Ini Menjadikan Firaun Sebagai Idola Firaun Saja Tahu Buat Tuhan Di atas Langit Makanya Dia Buat Piramid Tinggi-tinggi Dia Melihat Tuhannya Musa Firaun Aja Tahu Nah Dia Sudah Bertauhid Dia Firaun Tauhid Rububiyah Masya Allah Dijadikanlah Pula Idola Itu Firaun Abu Lahab Firaun Dan Lebih aneh Lagi Yang dijadikan Idola Seorang Budak Yang bernama Jariah Eh Budak Jariah Aina Aina Allah Allah Di mana Fisama Katanya Oh Di langit Tapi Al-Quran Mengatakannya Di Aras Nah Tapi Yang dijadikan Pedoman Adalah Ungkapan Jariah Ini Tuhan Di langit Nah Kalau Tuhan Itu Di langit Berarti Tidak ada Di Aras Ar-Rahman Tuhan Itu Di Aras Berarti Tidak ada Di langit Dan Tidak ada Di bumi Iya Tuhan Itu Di Atas Aras Nah Berarti Tuhan Tidak ada Di bawah Aras Di Sampingnya Juga Tidak ada Iya Tuhan Itu Di Atas Aras Nah Berarti Tuhan Itu Kecil Aras Besar Tidak 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 Bisa Disamakan Apanya Yang Bisa Disamakan Tuhan Itu Di Atas Aras Kalau Tuhan Di Atas Aras Ada Tiga Kemungkinan Kemungkinan Yang Pertama Tuhan Kecil Aras Yang Lebih Besar Karena Aras Itu Menampung Tuhan Kemungkinan Kedua Sama Besar Tuhan Sama Besar Dengan Aras Tidak Ada Kemungkinan Lebih Besar Daripada Aras Karena Dia Menempati Aras Makanya Jangan Disebut Allah Itu Punya Tempat Karena Allah Itu Ada Sebelum Tempat Itu Ada Kata Siapa Jadi Kalau Ditanyakan Ainallah Jangan Ditanyakan Dimana Allah Kepada Allah Sama Pencipta Karena Kata-kata Dimana Akan Menjerat Tempat Lalu Ditanya Kapan Allah Ada Pertanyaan Kapan Akan Menjerat Waktu Sedangkan Allah Tidak Terikat Kepada Waktu Lalu Apa Pekerjaan Allah Pekerjaan Allah Kalau kita Sebut Satu Berarti Kita Menjerat Allah Dengan Satu Pekerjaan Sedangkan Allah Itu Dia Dia Berbuat Apa Saja Yang Dia Kehendaki Jangan Diikat Dengan Suatu Pekerjaan Terserah Kepada Dia Apakah Dia Mau Menciptakan Bumi Lagi Bumi Yang Baru Apakah Dia Menciptakan Matahari Yang Baru Atau Matahari Yang Lebih Hebat Lagi Terserah Kepada Allah Apa Yang Ingin Dia Perbuat Atau Menciptakan Makhluk Yang Baru Yang Lebih Ganteng Daripada Manusia Lebih Cantik Terserah Kepada Allah Terserah Kepada Allah Apa Yang Dia Punya Mau Apa Yang Dia Perbuat Jangan Diikat Dengan Satu Pekerjaan Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Lain Pula Dengan Orang Orang Majusi Orang Orang Nasrani Kristian Yang ada Di Eropa Mereka Menjerat Allah Dalam Bentuk Manusia Dengan Perkataan Allah Itu Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Untuk Menderita Nah Orang Islam Tidak Boleh Berikidah Demikian Allah Itu Maha Mulia Tidak Mungkin Allah Menjadi Manusia Kenapa Allah Tidak Mungkin Menjadi Manusia Karena Mengapa Tidak Mungkin Allah Menjadi Manusia Karena Manusia Ini Terlalu Lemah Allah Terlalu Maha Perkasa Begitu Allah Menjadi Manusia Langsung Dia Menjadi Lemah Nah Jadi Mustahil Allah Menjadi Lemah Jadi Mustahil Manusia Allah Menjadi Manusia Kalau Kalau Mustahil Allah Menjadi Manusia Berarti Allah Tidak Berkuasa Allah Allah Itu Bisa Berkuasa Menjadi Apapun Yang Dia Mau Kalau Dia Mau Menjadi Raksasa Dia Bisa Mau Jadi Kayu Dia Bisa Maaf Maaf Lagi Dalam Satu Dialog Dia Mau Menjadi Kotoran Pun Bisa Oh Ya Allah Itu Menghina Allah Namanya Iya Katanya Lagi Bisa Mau Menjadi Apa Saja Terserah Kepada Dia Dia Bisa Nah Kalau Begitu Apakah Dia Bisa Menjadi Setan Kalau Itu Ya Tak Bisa Jadi Cara Berpikirnya Itu Salah Tidak Boleh Menisbarkan Allah Kepada Yang Jelek Jelek Yang Namanya Kotoran Yang Manusia Yang Menjadi Apalagi Makhluk Makhluk Tidak Boleh Karena Allah Itu Bukan Benda Jadi Yang Punya Posisi Kalau Di Atas Aras Misalnya Posisi Di Atas Di Bawah Di Luar Di Dalam Itu Hanya Posisi Makhluk Jadi Kalau Begitu Aras Itu Tempat Siapa Ya Aras Itu Tempat Malaikat Bukan Tempat Allah Ya Ruju Ilahi Malaikat Naik Ke Aras Itu 70 Ribu Malaikat Satu Hari Dia Tawap Di Aras Itu Pada Satu Tempat Khusus Di Aras Itu Namanya Baitul Ma'mur 70 70 Malaikat Itu Sampai Hari Kiamat Tiap Hari Dia Tidak Ada Mengulang Sampai Dua Kali Hanya Sekali Kesempatan Bertukar Lagi Dengan Malaikat Yang Lain Saking Banyaknya Nah Jadi Aras Itu Adalah Tempat Malaikat Bukan Tempat Tempat Allah Surga Allah Di Surga Tidak Allah Tidak Bertemper Tempat Di Surga Surga Itu Tempat Manusia Malaikat Dan Jin Nah Masya Allah Jadi Surga Itu Bukan Tempat Allah Tapi Tempat Manusia Nanti Bisa Melihat Wajah Allah Di Surga Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Jadi Saya Terpancing Pagi Ini Adanya Kaum Khawarij Modern Yang Menyatakan Maulid Nabi Itu Tak Dicontohkan Alay Rasulullah Kalau Peringatan Maulid Nabi Dicontohkan Alay Rasulullah Berarti Bertambah Rukun Islamnya Menjadi Enam Cukuplah Yang ada Rukun Islamnya Saja Rukun Islam Itu Saja Yang Dicontohkan Alay Rasulullah Bertambah Jadi Enam Sudah Haji Nanti Peringatan Maulid Nah Kalau Begitu Itulah Baru Ada Contoh Dari Rasulullah Jadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Kalau Ada Dicontohkan Alay Rasulullah Peringatan Maulid Menjadi Wajib Kenyataannya Pada Hari Ini Itu Peringatan Maulid Bukan Wajib Itu Hanya Merupakan Sesuatu Kebijakan Suatu Metode Suatu Cara Bagaimana Mengumpulkan Orang Bagaimana Mengingatkan Kepada Orang Orang Itu Tentang Sifat Sifat Baik Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bagaimana Dia Menjauh Dari Sifat Sifat Yang Buruk Itulah Yang Akan Disampaikan Dengan Mengambil Momen Waktu Waktu Tertentu Itulah Namanya Bijaksana Jadi Bapak Ibu Ustaz Sudara Sudara Sekalian Kadang Kadang Sakit Juga Kuping Saya Mendengarkan Orang Yang Membina'ahkan Peringatan Maulid Peringatan Maulid Itu Hukumnya Sunat Dikerjakan Tidak Apa-apa Kalau Dikerjakan Dapat Pahala Kenapa Dia disebut Sunat Karena Di dalamnya Membaca Ayat Al-Quran Al-Karim Dan Banyak Ta'lim Isinya 90% Peringatan Maulid Itu Adalah Ta'lim Yang 5% Yang Lagi Adalah Urayan Urayan Tentang Sikap Rasulullah 5% Lagi Memperdengarkan Ayat Al-Quran Yang Tercakup Di Dalamnya Mau Izzoh Hasana Membaca Salawat Siapa Mau Berselawat Padaku 10 kali Pagi 10 kali Sore Dia akan Mendapat Safaatku Di hari Kiamat Begitunya Kata Rasulullah Nah Terakhir Saya sudah Hampir Sampai Kampus Dewan Da'wah Kampus Adi Akademi Da'wah Indonesia Sebentar lagi Akan sampai Maka Saya dapat Simpulkan Maaf Cuaca Memang Kurang Bersahabat Pada hari Ini Pengalunya Saya sedikit Agak Filek Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Contoh Teladan Yang Baik Dan Perintahnya Ada yang Dia contohkan Ada yang Tidak Ada yang Dia contohkan Tapi tidak Boleh kita Buat Misalnya Istri Pertamanya Harus Janda Nah Jadi Kalau kita Terlalu Harbiah Seperti Orang-orang Khawar Salafi Itu Kalau Begitu Kita Yang dicontoh Rasulullah Yang kita Buat Yang Tidak Contoh Tidak Buat Nah Kalau Mau Dicontoh Alayhi Rasulullah Istri Anda Yang pertama Harus Namanya Khadijah Dan Harus Janda Siapa Di antara Orang Khawarij Yang Menikah Dengan Gadis Istri Pertamanya Berarti Ingkar Sunnah Tidak Mencontoh Rasulullah Yang Dicontoh Alayhi Rasulullah Istri Pertamanya Harus Janda Oh Ini Bagus Juga Ini Saya ceramahkan Besok Masjid Hei Kaum Muslimin Yang Lajang Nikahlah Dengan Janda Janda Itu Sunnah Rasulullah Jandanya Harus Beranak Satu Kalau Janda Belum Beranak Itu Tidak Sah Karena Dicontohkan Oleh Rasulullah 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 Mencontohkan Istri Pertamanya Itu Janda Dan Beranak Satu Namanya Harus Khadijah Kalau Tidak Mencontoh Rasulullah Nah Kan ada Ayat Al-Quran Mengatakan Contoh Rasulullah Janganlah Terlalu Harfiah Ini Membuat Saya Geram Juga Kadang-kadang Geram Juga Nah Nantilah Kita Sambung Lagi Ini Saya Sudah Sampai Di Kampus Akademi Dakwah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meradai Kita Semua Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Apa Siaran Pagi Ini Belum Ada Siaran Masya Allah Merangkat Di Mila Provinsi Lain Baik Baik Pak David UMP Ini Adalah Acuan Nah Ini 12 Kabupaten Kota Harus Menetapkan UMK Dari 12 Kabupaten Kota Yang Ada Ini Di Wilayah Riau Mana Yang UMK Tergolong Tinggi Begitu Pak Nah Nah Berita Sepintas Riau Nah Demikianlah Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya Berada Sekarang Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Jalan Bupati Kecamatan Tambang Kampar Riau Di Perbatasan Kota Pekanbaru Riau Indonesia Nah Saya sudah sampai Di tempat Yang dituju Kita ambil Ini Nah Kita lihat Wah Ini dia Kampus Adi Ini Kampus Adi Akademi Wah Ini sini mungkin Tulisannya terbalik Karena Memang Merekamannya Dari belakang Dalam Merekamannya Kadang terbalik Yang kanan pun Menjadi kiri Depan Menjadi belakang Nah Demikianlah Bincang-bincang Kita Semoga Bermanfaat Oh Oh Ya Bismillahirrahmanirrahim Kita tutup dulu Untuk sementara Ya Allahuakbar Ini dia Kampus Maaf Ini tulisan Terbalik Itu bacanya Di atas sekali Selamat datang Yang di tengah Mahasan Triwati Adi Riau Itu di Nomor tiga Di kampus Markas Da'wah Dewan Da'wah Riau Jalan Bupati Kilometer 3 Kualu Tambang Kampar Riau Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Sudah waktunya Sudah sampai Waktuku Ini kampus Adi Berlantai Empat Itu yang Di depan Berlantai Tiga Ini adalah Kawasan Tanah Hadiah Dari Pak Saleh Yazid Akademi Da'wah Nah Ini Asrama Putra Yang ada Mobil Di depan Plat Merah Itu dari Ibnu Sina Untuk Mengantar Mahasiswa Yang sakit Atau Sholat Jumat Atau Keperluan Kantin Pokoknya Transportasi Lengkap Nah Ini dia Areal Kepun Sawit Sawitnya Subur Sekali Nah Wah Kita lihat Begini Bers Dari 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 Terima kasih.